Intro Baik masih bersama saya Nisa Asayuta dalam Kompas Pakawangan beralih keberitalan saudara rumah sakit umum daerah Kardinah, Kota Tegel menjadi satu dari 10 rumah sakit rujukan regional provinsi sebagai tempat penanganan pasien virus corona ada 3 ruangan khusus yang telah disiapkan untuk merawat pasien yang terpapar virus asal Wuhan, China Guna mengantisipasi kemungkinan masyarakat terpapar virus corona rumah sakit umum daerah Kardinah, Kota Tegel, selasa siang menyediakan 3 ruangan khusus Ruang tersebut merupakan ruangan isolasi dengan tekanan negatif yang dilengkapi dengan alat-alat medis khusus Dalam masing-masing ruangan tersebut, berbagai macam beralatan sudah terpasang rapi dan siap untuk difungsikan Selain peralatan, pihak rumah sakit juga telah menyiapkan sejumlah tim dokter spesialis dari seluruh unit yang siap menangani pasien virus corona Tidak hanya peralatan dan dokter yang dipersiapkan, namun sejumlah fasilitas pendukung untuk pasien yang tercangkit virus corona maupun bukan juga telah tersedia Untuk rumah sakit Kardinah itu harus bisa mengantisipasi dalam pelayanan pasien dengan kasus coronavirus ini Jadi barusan tadi kita bersama dengan direksi dan unit terkait, kita melakukan rapat koordinasi persiapan untuk pengelolaan pasien ini Jadi yang disiapkan di sini rumah sakit Kardinah insya Allah untuk tiga ruangan siap digunakan untuk pasien hand corona virus Sejauh ini di kota Tegal dan sekitarnya belum ditemukan pasien yang menderita sakit dengan dugaan terindikasi terpapar virus corona Penjualan kelelawar di pasar burung Depok Solo tak terpengaruh isu virus corona Selama ini daging kelelawar dipercaya berhasil untuk menyembuhkan penyakit pernafasan Beginilah suasana pasar burung Depok, kota Solo Di salah satu sudut pasar terdapat penjualan kelelawar hidup mulai dari yang kecil hingga sebesar ayam Di kalangan masyarakat, kelelawar kecil disebut codot, sedangkan yang besar adalah kalong Dan keduanya memang diperdagangkan untuk dikonsumsi dagingnya Marknya isu virus corona tak berpengaruh pada penjualan kelelawar Baik pedagang maupun pembeli sama-sama memahami bahwa sebaran virus itu tidak mencapai Solo Biasanya daging kelelawar dikonsumsi karena dipercaya berhasil untuk menyembuhkan penyakit pernafasan Pedagang mendapatkan pasokan kelelawar dari para petani buah Dua jenis kelelawar ini mengonsumsi buah dan menjadi hama yang tak ada habisnya di kalangan petani Para pedagang berharap agar virus corona segera teratasi sehingga tidak terus menyebar ke seluruh dunia Sebuah bangunan rumah yang difungsikan sebagai garasi dan gudang perlengkapan catering di Kelurahan Baledono Purwarjo roboh rata dengan tanah Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Bangunan rumah yang difungsikan sebagai garasi dan gudang perlengkapan catering milik Kuswah Tiningsi di RT5, RW3 Kelurahan Baledono Purwarjo ini roboh dengan tanah pada selasa dini hari Beruntuk tidak ada korban dalam kejadian ini Gudang dalam keadaan tidak berpenghuni Sedangkan rumah induk hanya dihuni satu orang anggota keluarga yang berjaga selama pemilik rumah menjalankan ibadah umroh Robohnya bangunan ini diduga disebabkan gerusan air pada bagian bawah bangunan Hujan deras pada Senin sore selama hampir 2 jam menyebabkan bagian bawah bangunan terkikis air sehingga pondasi rumah rapuh dan roboh pada selasa pagi Kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah Selain bangunan roboh total, satu unit sepeda motor dan perlengkapan catering milik Kuswah Tiningsi juga rusak berat akibat tertimpa reruntuhan bangunan Kemarin sore kan hujan deras Ini langsung jadi tadi pagi jam 4.04 pagi Mungkin sudah terlalu derasnya itu Dulu sudah pernah ada langsung juga pas hujan pertama ini Jadi sebelumnya memang ada hujan deras? Iya, kemarin sore Warga sekitar pun bergotong royong untuk mengevakuasi barang-barang berharga yang bisa diselamatkan Robohnya bangunan ini juga sempat mengakibatkan tersendatnya lalu lintas jalan Karena banyak pengendara kendaraan yang pelambat untuk melihat bangunan yang robo Jalan penghubung antar desa juga ditutup sebagian karena ada sebagian bahu jalan tergerus air pada bagian bawah Sehingga membahayakan pengguna jalan yang melintas Mencoba adrenalin menaklukkan hutan dan bukit dengan olahraga ekstrim Tunggu setelah sudah deket ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya